Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini waktunya jalan-jalan lagi Jalan-jalan di pagi hari menjelang siang Ini kita tujuannya ke kota Mau nyari Jual ban Ini rencana mau ganti ban motor Karena ban motornya sudah Terlalu halus Jadi Apa istilahnya Batiannya itu Sudah mulai aus Dan ini mendekati musim hujan Bahaya kalau misalnya Kita pakai Di musim hujan Dengan kondisi ban yang Ausnya sudah Di atas 50% Atau bahkan Mendekati dari 30% Apalagi kan Naik motor itu Penuh dengan rintangan Jadi kalau kita misalnya jatuh Jadi Badan kita itu langsung terbentur Sama asfal Ini katanya kita cari Koko ban Di Kota Klaten Sambil Ngetes mic juga Mic ini Masih Masuk suara anginnya Atau tidak Kalau yang kemarin itu Helm saya satunya Itu sudah saya modifikasi Cuman kalau anginnya terlalu kencang Tetap masuk Jadi Apalagi kita melintas di Areal yang Tidak ada bangunannya kanan kirinya Jadi langsung Tanah sawah Kayak begini Itu sangat Noise nya Mengganggu sekali Jadi suara noise Dengan suara saya Kayak bersaing Kalau sudah Ada bangunan Di kanan kiri Gini mungkin Agak beda Anunya Anginnya Ya memang kita Lokasinya ada di Desa Jadi Masih banyak Tanah Luas Yang digunakan Untuk persawah Nah itu kelihatannya Mau touring Motor depan itu Jadi kanan kirinya Sudah dipasang Bok Untuk Perlengkapannya Nah ini Enggak tahu Mau touring kemana Mungkin seperti biasa Kita akan Mampir dulu Ke SPBU Untuk isi Bahan bakar Daripada Kehabisan Di jalan Lebih baik Kita Mengisi dulu Bahan bakarnya Tetap Ambil Jalur Kanan Belok Kanan Dulu Ini calur Sehari-hari Emang harus Lewat Disini Tadi Coba Saya Kontrol Itu Banyak Memang Ausnya Sudah di atas 50% Atau bahkan Mendekati 30% Jadi Kalau Misalnya Itu pun Dipompa Dengan Angin Yang Agak Agak Keras Itu juga Bahaya Juga Apalagi Dia Kalau Saya Lihat Tadi Tidak Tidak Tubles Banyak 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 Pompanya Misalnya Kenopnya Untuk Isi Angin Itu Masih Biasa Bukan Yang Model Tubles Mungkin Kalau Model Tubles Masih Bisa Terbantu Kalau Misalnya Ada Bocornya Jadinya Mungkin Untuk Nyari Tambal Ban Masih Ada Waktu Tapi Kalau Yang Model Pakai Ban Dalem Itu Biasanya Langsung Kempes Dan Kita Harus Dorong Setelahnya Jadi Ya Harus Mencari Tambal Ban Dengan Didorong Karena Tidak Bisa Dina 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 Isi Bahan Bakar Dulu Lanjut Lagi Bahan Bakar Sudah Terisi Jadi Tidak Was Was Kalau Kamera Dipasang Di Helm Itu Kalau Kepalanya Sering Gerak Akan Membuat Pusing Yang Melihat Jadi Kita Harus Menyesuaikan Kalau Misalnya Kameranya Itu Apa Kameranya Dipasang Di Helm Jadi Paling Enggak Kita Harus Misalnya Harus Menyesuaikan Agar Kepalanya Tidak Bergerak Terlalu Cepat Atau Sering Bergerak Jadi Nanti Videonya Bisa Goyang Goyang Kayak Gempa Bumi Seperti Biasa Kita Belok Kanan Dulu Jadi Main Lirikan Istilah Ya Lirikan Matamu Menggoda Hati Ya Itu Jadi Kalau Kamera Dipasang Di Helm Itu Harus Nah Ini Kita Coba Lewat Jalur Sini Potong Jalur Biasanya Saya Tidak Pernah Potong Jalur Seperti Itu Karena Lagi Ada Temannya Jadi Ada Yang Bantuin Setelah Kalau Mau Nyebrang Tidak 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 Tifat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh itu logonya sudah kilihatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ban belakang mas vario selamat menikmati terima kasih